Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semoga selalu baik ya masih bersama dengan bapak pari pausan guru mts alamana mata pelajaran IPS untuk hari ini pembahasan kita adalah tentang perubahan sosial budaya ini adalah materi di web 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya menyebutkan bentuk perubahan sosial budaya dan ketiga menyebutkan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya kita mulai dari pengertian sosial budaya itu sendiri menurut King Les Dive dalam Sujono Sukanto tahun 2014 perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial struktur dan fungsi masyarakat perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan perubahan dan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian ilmu pengetahuan teknologi dan filsafat nah ini adalah pengertian dari perubahan sosial ada beberapa jenis bentuk perubahan sosial yang pertama dilihat dari waktunya pengaruhnya dan perencanaannya menurut waktunya ada dua yaitu yang perubahan sosial budaya yang lambat atau evolusi dan perubahan yang cepat atau revolusi dilihat dari pengaruhnya ada yang perubahan yang kecil dan perubahan yang besar dilihat dari perencanaannya ada perubahan yang dapat direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan nah ini adalah bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya perubahan dilihat dari waktunya seperti yang tadi ada evolusi dan revolusi nah sebetulnya apa sih perbedaan antara evolusi dan revolusi evolusi atau perubahan yang lambat adalah perubahan yang dilakukan dalam waktu yang lama jadi memerlukan waktu dalam perubahan itu contohnya adalah perubahan mata pencarian pada kehidupan masyarakat prasejarah yang awalnya dia bercocok tanam atau bertani atau nelayan nah sekarang sudah berbagai macam pekerjaan yang bisa dilakukan ya sedangkan perubahan yang cepat atau revolusi adalah perubahan yang dilaksanakan dalam waktu yang cepat nah jadi perubahan tersebut tidak memerlukan waktu yang lama contohnya adalah revolusi industri di inggris yang mempengaruhi revolusi negara lain dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan nah ini adalah perubahan dilihat dari waktunya ya perubahan dilihat dari pengaruhnya ada perubahan yang kecil dan perubahan yang besar perubahan yang kecil tidak membawa perubahan pada instru soksial masyarakat hanya dianud oleh sebagian kecil masyarakat sehingga tidak membawa pengaruh berarti bagi ke sebagian besar masyarakat contohnya perubahan gaya rambut dan gaya pakaian misalkan kalau kita ingin berpakaian berwarna merah belum tentu teman-temannya atau lingkungannya akan memakai pakaian yang sama ya begitu pun gaya rambut ya ataupun misalkan wah tetangga aku membeli motor aku harus beli motor nah tidak seperti itu ya nah itu adalah perubahan yang kecil sedangkan perubahan yang besar adalah membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat contohnya industrialisasi yang mengubah sistem mata pencarian agraris ke masyarakat industri nah ini adalah contoh atau pengertian dari perubahan dilihat dari pengaruhnya selanjutnya perubahan dilihat dari perencanaannya ada dua ya ada dua ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan perubahan yang direncanakan ada perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki masyarakat atau pihak yang diinginkan diinginkan perubahannya contohnya pembangunan jalan tol jadi harus ada perencana harus RAB harus ada bagaimana cara pembuatannya ya memerlukan waktu berapa lama dalam pembuatan jalan tol tersebut jadi tidak bisa langsung mau bikin jalan tol besok tidak bisa seperti itu sedangkan perubahan yang tidak direncanakan ada perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat contohnya ada perubahan kehidupan masyarakat akibat bencana alam kalau untuk bencana alam kita tidak bisa mengaturnya misalkan besok aku mau pindah ke daerah Sukabumi karena di Bogor besok akan ada angin puting beliung atau besok akan ada banjir itu tidak bisa direncanakan seperti itu berikutnya disini adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya kita mulai dari faktor penyebab perubahan sosial budaya ada tujuh faktor penyebab perubahan sosial budaya yang pertama bertambahnya dan berkurangnya penduduk yang kedua penemuan baru konflik terjadinya pemberontakan atau revolusi perubahan lingkungan alam peperangan pengaruh kebudayaan masyarakat nah ini ada tujuh faktor penyebab perubahan sosial budaya tersebut nah disini ada bonus demografi apa itu bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya populasi atau proporsi penduduk produktif tentang usia 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan di alaminya ya nah semakin besar bonus demografinya perubahan yang terjadi itu akan semakin cepat nah seperti itu B faktor penghambat perubahan sosial budaya nah disini ada 5 faktor penghambatnya yang pertama kehidupan masyarakat yang terasing yang kedua perkembangannya ilmu pengetahuan yang terlambat yang ketiga sikap masyarakat yang tradisional yang keempat adanya perasangkat terhadap hal-hal baru atau asing yang kelima adat istiadat atau kebiasaan nah biasanya yang sulit untuk menerima perubahan adalah masyarakat yang masih mengandung sistem masyarakat tradisional sebetulnya apa masyarakat tradisional itu masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara menjaga dan mempertahankan tradisi adat istiadat sistem nilai sistem normal dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya proses pengaruh perubahan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut yang pertama adalah difusi difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa alat ide atau gegasan dari satu pihak ke pihak lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya dari satu orang ke orang lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain yang kedua adalah akulturasi akulturasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial-asosiatif pencampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid adalah salah satu contoh akulturasi yang ketiga asimilasi asimilasi mirip dengan akulturasi keduanya merupakan pertemuan kebudayaan yang keempat adalah penetrasi penetrasi merupakan proses peruburan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan yang kelima adalah invasi invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain yang keenam adalah milenialisme milenialisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang merupakan atau yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan hari ini sekian dari Bapak mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh